Apa kemudian yang harus bisa dilakukan oleh anak-anak asuh Shintayong ini? Karena kalau kita lihat dari dua laga sebelumnya, Thailand ini benar-benar efektif, benar-benar cepat bermain, mencuri poin di menit-menit awal, Bung Kesit. Iya, pastinya bahwa tekanan akan langsung didapat oleh pemain-pemain Indonesia. Kalau kemarin menghadapi Brunei, kita kan tampil langsung menekan. Kita seperti lelua rasa memainkan pertandingan pada saat melawan Brunei. Tapi menghadapi Thailand, pastinya tidak akan bisa seperti itu. Kita ambil contoh saja ketika kita menghadapi Vietnam, bagaimana sulitnya kita melakukan penetrasi, bagaimana sulitnya kita menciptakan peluang, apalagi menciptakan gol. Sementara di pertandingan menghadapi Brunei, praktis semua ini bergerak dengan baik. Walaupun ada beberapa kali pemain Brunei mampu melepaskan syuting-syuting ke arah gawang, tapi tidak terlalu membahayakan gawang Indonesia. Nah, menghadapi Thailand, saya pikir dari dua pertandingan yang sudah dimainkan Thailand, bagaimana pressing-pressing cepat yang selalu dilakukan Thailand. Ini yang kemudian akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Apakah kemudian kekompakan yang sudah diperlihatkan pada saat menghadapi Brunei? Ini akan terwujud, akan terlihat lagi malam hari ini. Apakah Marcelino akan lebih leluasa memainkan bola? Apakah kemudian kesempatan bagi Ronaldo Kuateh misalnya untuk bisa menciptakan gol lagi akan semakin mudah atau akan bisa dilakukan lagi? Atau Kakang Rudianto yang kemarin begitu eksplosif di sisi kanan penyerangan Indonesia misalnya, apakah juga akan kembali bersinar pada malam hari ini? Atau Hoki Charaka yang kemarin menciptakan 4 gol, malam hari ini akan bisa kembali memperlihatkan ketajamannya. Ini yang menjadi ujian. Saya pikir memang situasinya pasti akan berbeda ya. Situasinya akan berbeda dan tekanan yang begitu besar saya pikir akan dialami oleh pemain-pemain kita dari Thailand.